selamat menikmati kalau bapak beli juga berarti? beli lusinan beli lusinan jadi lebih murah ini saya beli satu ini ini satu ini di grosiran saya belilah oh di grosir? di pasar berarti Pak ya? di toko mainan oh toko mainan modalnya berapa ada Pak? di downloadnya saya beli Rp 20.000 dapat 40 piece 40? ini Rp 30.000 dapat 110 piece jadi misah iya jadi bagi yang pengen datang berarti ada cukup Rp 2.000 gitu aja Rp 1.000 pun saya kasih saya kasih downloadnya karena karena saya memang waktu jualan pun terbiasa gak selalu memikirkan untung kadang kadang saya jual kanebo ada orang punya Rp 4.000 ibu-ibu atau bapak-bapak bang kanebo berapa? Rp 10.000 punya duit Rp 4.000 saya kasih saya mungkin nanti dari yang lain kebales ini juga gitu ada yang kasih Rp 1.000 saya kasih balonnya mau gak? akhirnya kebales ada yang beli kasihnya Rp 10.000 yang penting yang penting niatnya Pak niatnya niatnya ikhlas Alhamdulillah dapat saya Pak ini punya keluarga di rumah berapa anak Pak? ada dua sekolah duanya? yang satu udah sekolah SMK oh SMK yang satu baru 5 tahun tapi mereka tahu Bapak jualan balon seperti ini? tahu gak apa-apa ada mereka? setiap pekerjaan saya tidak tertutup sama anak jadi biar anak saya tahu oh Bapak saya seperti itu saya di sekolah ini harus benar-benar karena Bapak saya nyari bibirnya susah tapi intinya saya nyungupin anak-anak saya tapi mereka paham dengan mereka paham bahkan sampai anak saya itu waktu sebelum ikannya baduk saya masih jualan kasong, bibis anak saya ditanya di kelas sama gurunya kamu Bapaknya kerjanya apa? jualan Pak kasong, bibis begitu sampai saya enak ya tapi yang ini tahu cuman belum ini ya bagus-batus tahu belum lihat kalau Bapak sendiri Pak ini kan jual balon apalagi bayar si kelasnya bagi Bapak nih lebih menguntungkan dibanding jualan di bis ya pastinya ya atau ini ternyata ini ternyata ya lebih barokai ini ternyata tapi untuk untuk keluarga cukup? cukup? Alhamdulillah ya untuk di bulan kuasa ini ya ibaratnya ngasih untuk istri bisa untuk saya all cost yang ada untuk bayar kontrakan ada tapi ini kan dengan memakai pakaian badu seperti ini bukannya terasa panas nih Pak? panas beneran luar biasa panas banget berat ya? nggak sebuah orang kesan saya aja yang baru-baru ini ternyata berat dengan pakaian badu ya saya juga ada jam-jamnya akhirnya Bang oh akhirnya ada jam-jamnya jam berapa? pagi jam 6 sampai jam 9 itu waktunya walaupun panas tapi panas nggak ada udah saya istirahat setelah lagi saya jam 2 sampai jam nanti paghrib paghrib masih ada ini kuasa ini kalau di jam panas saya nggak tahu kalau kerjanya di sini aja di tadinya saya sempat nggak boleh di sini di sini saya tidak Bang mohon maaf Bang saya nggak minta saya lupa jualan lagi selama bulan kuasa aja saya di sini mungkin nanti saya lepas bulan kuasa saya jualan lagi hanya dikasih gitu ya? hanya dikasih tapi dari pandangan orang lain ya Bang? pandangan orang lain ada merasa menganggap Abang Rendah gitu? ya ya kalau saya ya biasa aja sih ya akhirnya orang lain mau bilang saya begini saya begini saya begini saya bisa sesara bisa ada hasil untuk kasih ke anak istri saya ya dibalik itu mungkin ada yang tahu dia begini ya nggak masalah buat saya saya jualan ya dan apa yang dilakukan halal halal lebih malu saya kalau saya nggak jualan saya lebih begini makanya dengan dengan ini saya nggak malu bang tadi rencananya mau selesai Ramadhan ini mau jualan lagi di bis tepas mudik ini kan udah bisa mudik mungkin saya nggak mudik tapi Bapak sendiri asal dari mana Bang? dari Karawang Karawang kalau mudik juga nggak jauh lah bisa sampai 35 jam harapan Bapak nih mau sampai kapan nih Pak sebenarnya mau jualan balon kayak gini? ya kalau saya juga suka nanya-nanya ke temen saya jualan saya telepon gimana posisi bibis jualan bagus nggak masih masih sepi ya udah saya jalani karena kemarin-kemarin tuh begitu mulai Corona tuh jualan ngasong bibis tuh modalin 200 300 3 minggu 1 bulan habis modalin baru lagi jadi selalu modal-modal terus gitu akhirnya udah saya ngejalanin ini dulu lah saya capek untuk modalin dulu nanti kalau kondisi ekonominya bagus mungkin saya jualan tapi resikonya ya itu ya pakaiannya berat gitu Pak ya panas gitu ya luar biasa berat banget berat panas ya mungkin ada rasa rasa setengah juga sih dan keadaan agak berat juga sebenarnya ya awalnya tadinya banyak ya dengan kayak gini pandangannya ya apa pandangan orang diminta minta juga enggak ternyata bagus bang bagus bang bagus bang jualan kok nggak minta kok itu yang saya akhirnya oh saya masih jualan kok masih dipetak di jalur saya bukan seperti badu yang lain ya yang saya minta kayak pakai musik segala gitu ya tapi saya nggak mau merendahkan mereka iya enggak itu memang mungkin mentalnya mereka segitu tapi tetap tujuan mereka buat anak istri ya tapi kalau untuk saya saya nggak mau untuk begitu penting jualan seperti ini ya iya lebih baik saya begini ada yang saya jual tapi itu kan harus gerak-gerak juga nih pak iya nyapa gitu ya harus tetap nyapa sih udah perhari biasanya dapat berat bapak ya ya 60 juga sih rata-rata di titik 60 ribu saya dapat 60 ribu ya minimal minimal ya itu itu dari pagi jam itu 30 ntar sore jam lagi 30 gitu tapi saya syukur ya tapi kalau lagi bagusnya saya pernah sampai dapet 150 juga kalau kena regia capol pepe nggak pernah nggak Alhamdulillah saya pernah di liatin gitu ya mereka berhenti kayak gini Pak jualan itu pak ini kan dan posisi saya juga kan di area bensin untuk di jalan kalau satu kan mengamalkan wilayah jalan jadi yang saya kenapa nggak mau di jalan saya nggak mau aman saya aman Pak ini kan ya makin kesini kan makin kerasa nih nyari uang susah ekonomi juga susah ya ada nggak eh keluh kesah atau mungkin harapan bapak gimana sih pak ya ya saya ketika kan pandemi ini cepet-cepet berakhir lah dengan berakhir ke pandemi kehidupan normal lagi ekonomi baik lagi saya bisa kenangan keluarga saya lagi ya 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 sebelum pandemi itu anak saya kepengen ya jangan sepatu dong ya saya beliin insyaallah nanti hari Sabtu hari Minggu jualannya bagus ada beli-beli saya beliin biasanya tapi semenjak pandemi saya nggak pernah coba ngejanjiin doang ya beliin ini dong iya nanti ya hari Minggu ya itu hari Minggu ya mana ya nggak beli jat dagangnya lagi sepi itu yang saya nggak bisa nungguin ke bahan apa Pak tetap semangat pak ya pasti ada jalan lah roda kan berputar pak ya itu yang kita yakinnya terima kasih